Halo guys, selamat datang kembali di Korea Realmeet bersama orang Korea yang... MEDOK Di video kali ini, aku mau membahas berita yang lagi panas banget dan sangat banyak dibicarakan oleh orang-orang Korea di Korea Tapi ternyata ini juga kayaknya menarik, jadi mau tak bagikan kepada polo-polo yang ada di Youtube ini Jujur, orang Korea pun yang dengar ini ataupun yang baca berita ini, itu emosi banget Dan kayak di luar emosi, kayak nggak bisa paham gitu, kok isasnya ada kejadian kayak gini Dan aku yakin polo-polo yang nonton video ini juga bakal merasakan hal yang sama Kayak, eh, musuh gara-gara ini sih, kayak gitu Di kejadian kali ini, seseorang yang mau aku ceritakan adalah seorang laki-laki yang bisa dibilang udah paruh baya berusia 41 tahun Untuk mempermudah cerita, ini orang kita panggil Pak A, dan Pak A ini tinggal di Pulau Jeju Tapi di Pulau Jeju sendiri ya, bunder kayak gini, tengah ada Bunung Hala Nah, bagian atasnya ini kita sebut sebagai Kota Jeju, sedangkan bagian bawahnya itu kita sebut sebagai Kota Sogibo Jadi kayak Pulau Bali, Kota Dempasar, kayak gitu kan ya Nah, ini Pulau Jeju, ada Kota Jeju sama Kota Sogibo Dan si A ini tinggal di sebuah apartemen bersama dengan ibunya Ya, bisa dibilang si B atau si ibu Nah, kejadian awalnya ini terjadi pada tanggal 17 Mei tahun 2023 Jadi, masih tahun ini Pada hari itu, si A itu punya acara sehingga dia itu pulang ke rumah dalam kondisi lumayan mabok Dan pulangnya itu pukul tujuan Nah, sesampainya di rumah, dia yang sudah minum ini Dia ini manggil ibunya Ini aku habis minum ini, buatkan ini telur dadar mah Telur dadar Mungkin kayak gitu Ibunya yang enak-enak istirahat, tiba-tiba anaknya pulang, kondisi mabok Mungkin sudah bawa minuman alkohol gitu Terus teriak-teriak minta dibuatkan telur dadar Ya, mungkin jengkel juga ya Apalagi sudah usia 40 Masih A yang minta tolong kayak gini Anda dalam kondisi mabok Sehingga mamanya itu nolak Nggak, nggak mau Nggak, kamu kalau mau bikin sendiri Nah, mungkin kayak gitu Ya, kalau dipikirkan yuk, normal-normal aja ya Tia yang mendengarkan mamanya yang tidak mau memasakkan telur dadar Itu tiba-tiba marah Dan marahnya ini dia luapkan kepada mamanya Dengan cara mamanya itu dia dorong Sampai terjatuh di lantai Dalam kondisi ibu kandungnya yang terjatuh Si A itu bukan merasa kayak Eh, aku kayaknya terlalu emosi ini Nggak kayak gitu Dia malah melanjutkan kekerasan Malah memukuli ibunya yang terjatuh di lantai rumahnya Dan mukulnya itu bukan cuma kayak sebatas mukul di badan Tapi dipukul sampai ibunya itu tidak menyadarkan diri Jadi si A ini pulang ke rumah minta dibuatkan telur Karena mamanya nggak mau Mamanya dipukul hingga tidak menyadarkan diri Nah, mamanya udah terjatuh nggak menyadarkan diri Si A itu tidak melakukan apa-apa Hingga keesokan harinya Dan keesokan harinya Si A itu menelpon 112 112 ini bisa dibilang kayak telepon darurat Untuk memanggil polisi di Korea Setelah ditelepon, dia itu bilang Polisi, ini polisi ya Ini nggak tahu kenapa Kalau mamanya nggak menyadarkan diri ini Minta tolong ambulans bisa Polisi yang mendapatkan laporan itu Langsung meluncur ke tempat ini Bersama dengan itu Ambulans juga berangkat ke Malaysia ini Sesampainya di situ Polisi, ya memang mereka udah tahu Karena laporannya Tapi sebelum memindahkan si ibu ini Mereka kan harus memeriksa Bagaimana kondisi dari si ibu ini Ketika polisi memeriksa Polisi menyadari bahwa si ibu ini Sudah tidak memiliki lagi Tetap jantung Alias sudah meninggal Di dalam rumah ini Polisi yang menyadari bahwa Adanya orang yang meninggal di tempat itu Langsung mengubah kasus ini Dari seseorang yang kecedera Menjadi kasus kematian Polisi juga menemukan adanya Pukulan benda tumpul Di kepala si ibu ini Ditambah lagi Setelah polisi lihat baik-baik Ternyata badan si ibu ini Ada beberapa luka-luka Kayak memar Di bagian tubuhnya Sehingga polisi juga Mengindikasikan adanya KTRT Akhirnya polisi ini juga menangkap si A Dan membawa si A ke kantor polisi Untuk diperiksa lebih lanjut lagi Dan ketika diperiksa Polisi tentu bertanya Ini yang bunuh jangan-jangan Kamu ya Si A bilang kayak Oh enggak, enggak, saya enggak membunuh Kemarin itu saya pikir-pikir Mama saya jatuh Ya jatuh sendiri tuh Ya terus jadi kayak gini Nah si A Ya tentunya dia berbohong Tapi Bohongnya ini Enggak terlalu debil Tentu polisi tidak bisa mempercayai Kata-kata si A ini Karena Di luar ibunya yang terjatuh Ada juga Benda-benda lain Yang cukup Beratakan Kayak berik Pecah Kayak gitu Tapi Karena ini kan Kejadiannya di dalam rumah Artinya Enggak ada saksi lain Enggak ada CCTV Sehingga Si A itu harus ditahan Di dalam kantor polisi Selama Jasad si ibu Ini diperiksa Ataupun diotopsi oleh Tim forensik Dan sambil menunggu hasil forensik Polisi juga Terus Mencari Bukti-bukti yang bisa digunakan Untuk mencari tahu Siapa pembunuh Sebenarnya Dan akhirnya Pada tanggal 7 Desember 2023 Terbukalah Pengadilan Untuk kasus ini Dan tentunya Polisi mengumpulkan Semua bukti-bukti Yang mereka temukan Yang menunjukkan Bahwa si A ini Merupakan pelaku Dari kematian Ibu kandungnya sendiri Selama sidang Si A itu Tidak merasa Bersalah Sama sekali Dan ketika dia ditanya Apakah kamu yang membunuh Si A itu menjawab Seperti ini Enggak Saya itu Enggak membunuh Tentu bukan saya Saya itu lho Cuman dorong Kayak Ya ya Megang sini Mama saya ada lah Saya masih cuman megang sini Dan saya dorong Sekitar 10 cm Jatuh Dan ya mungkin Saya itu ya Mukul dikit Di bagian bibi Tidak mungkin Saya mengakibatkan Kematian Tidak mungkin Ya mungkin Ibu saya meninggal Pusing Bukan karena saya Kebetulan pusing Nah itu yang mengakibatkan Kematian Tidak dopungannya Sama saya Si A bilang Seperti itu Tapi tentunya Baik jaksa Ataupun hakim Mereka itu tidak Mempercayai Apa yang disampaikan Oleh si A ini Karena berdasarkan Hasil otopsi Dari si ibu ini Terbukti bahwa Si ibu ini Jatuh ke arah belakang Yang mengakibatkan Si ibu ini Tidak bisa melindungi dirinya sendiri Kalau jatuh ke depan Kan bisa kayak gini Tapi kalau ke belakang Itu tidak bisa apa-apa Dan jatuhnya itu Benar-benar langsung Mubat kayak gini Yang mengakibatkan Cedera lumayan Keras Di bagian kepala Belakangnya Jadi Berdasarkan hasil otopsi Mereka itu menemukan Adanya benturan keras Di bagian kepala Dan juga Luka memar-memar Di bagian tubuh Si ibu ini Dan di sidang itu Hakim bilang kayak gini Satu-satunya Alasan Kenapa si ibu itu Bisa jatuh ke belakang Yaitu pastinya Diakibatkan Pukulan Di bagian badan Bagian atas Ataupun Pukulan di bagian kepala Dan tentunya Yang bisa melakukan ini Adalah si A Dan si A sendiri Udah bilang kayak Dia ini pernah nampak Mamanya Ditambah lagi Adanya luka memar-memar Di tubuh Badannya si ibu Dan ditambah lagi Waktu polisi datang Ke TKP Polisi kan melihat Kalau rumahnya ini Beratakan Terus jelas-jelas Ini bukan tempat Orang yang habis jatuh Jelas-jelas terlihat Adanya sebuah Kekerasan Di dalam rumah itu Sehingga Pengadilan menurunkan Hukuman penjara Selama 7 tahun Dan berikut Merupakan pesan Yang disampaikan oleh Hakim setelah Menurunkan Hukumannya Mengingat bahwa Terdakwa secara rutin Melakukan kekerasan Terhadap korban Yang notabene Itu adalah Ibunya sendiri Dan bahwa Dia melakukan Kejahatan Semata-mata Hanya karena Tidak dibuatkan Telur Dada Sehingga Kesalahan terdakwa Sangat berat Dan berisiko tinggi Untuk mendapat Kritikan Atau Sanksi Sosial Am Gak tahu Bagaimana Bola-bola merasa Hukuman 7 tahun ini Mungkin ada yang bilang Oh hukumannya Pantas Ada juga yang bilang Hukumannya kok terasa Ringat Atau Mungkin ada juga yang bilang Hukumannya kok tergolong Berat Nah Sebelum kita bicara Masalah hukuman ini Perlu diingat Baik-baik Si A ini usia 41 tahun Si B ini Usianya 60 tahun Si ibu ini Merawat Putranya Itu di usia 19 tahun Bayangkan Di usia yang Begitu muda Si B ini Merawat Putranya Sebisa mungkin Tapi ketika Si B ini mencapai Usia 60 tahun Hanya karena Satu telur dadar Yang dia terima Adalah Pembunuhan Dan diakibatkan Ini netizen-netizen di Korea Itu tentunya Sangat marah Hukuman kok 7 tahun Ini masuk akal atau enggak Ini kah kimen punya otak Enggak Kah kimen coba sih Mama kamu yang gitu Kamu masih bilang kayak gitu Netizen Korea Itu sangat marah Dan bahkan Kasus lain yang pernah Dijari di Jeju juga Di tanggal 19 Maret 2023 Ini juga ikutan Di Ungkit Karena waktu itu Ada seorang pria Berusia 48 tahun Yang membunuh Ibu kanungnya Tapi udah Terkena demensia Usia 80 tahunan Dengan cara Menyetir Menuju ke tebing Dan masuk ke air Dan diakibatkan kejadian itu Ibunya meninggal Tapi hukuman yang diterima oleh Pengemugi ini Cuman 6 tahun Dan ini mungkin Kasusnya menjadi lebih rame lagi Karena ada satu kata Yang membuat orang-orang Cukup tertarik Dengan kasus ini Yaitu Telur dadar Tapi sebenarnya Kalau kita lihat Cukup banyak juga Kejadian-kejadian pembunuhan Yang terjadi Karena satu hal yang Simple Hanya saja Katanya ini Bukan telur dadar Bisa jadi uang Bisa jadi rumah Bisa jadi Emosi Bisa jadi Sebuah masalah Dan lain-lain Tapi yang pasti adalah Cukup banyak Harrison Korea Yang merasa bahwa Hukuman 7 tahun ini Sangatlah singkat Dan ini Nggak banding dengan Apa yang dia lakukan Kepada Ibu kanungnya sendiri Aku pribadi Bener-bener berharap Si A itu menyesal Duh tau gini Aku tak bikin sendiri Telur dadarnya Orang tinggal Manaskan wajan Terus kasih minyak Sama telur Kapain yuk Aku minta tolong mamaku Dan karena itu Aku emosi Dan membunuh Mamaku sendiri Berharap Dia itu menyesali Apa yang dia Perbuat ini Dan selama Dia hidup di bumi ini Hukumannya adalah Cuman hukuman penjara Selama 7 tahun Tapi di satu film Aku pernah Nonton film Ada kata kayak gini Hukuman terberat Yang diterima oleh Seseorang yang pernah Melakukan pembunuhan Adalah Dia Tidak pernah bisa Minta maaf Kepada Korban Yang sudah dia bunuh Kalau kita aplikasikan Di kejadian kali ini Si A Tidak pernah Bisa Mendapatkan Pengampunan Dari ibu Kanungnya sendiri Oke Pol-pol Video kali ini sampai disini Terima kasih Dan nonton Dan please Mari kita hargai Keluarga kita Yang masih Berada bersama Dengan kita semua Makasih Dan nonton video kali ini Dan sampai jumpa Di video Sampai jumpa di video